Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Yayan Sofian meresmikan pangkalan TNI Angkatan Laut di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan pada Rabu kemarin. Bersamaan dengan peresmian pangkalan, Pangku Armada II sekaligus mengukuhkan Mayor Laut Dainuri Samsudin sebagai Komandan Lantamal Pacitan yang pertama. Pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut tipe D di Kabupaten Pacitan ini merupakan implementasi perencanaan strategis TNI Angkatan Laut dalam membangun kekuatan sistem senjata armada terpadu, sekaligus mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Selain itu, keberadaan pangkalan TNI Angkatan Laut di sebelah sisi selatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kembali potensi maritim wilayah pesisir pantai dan mendorong pemberdayaan nelayan melalui pengamanan laut dan pengawasan keamanan, serta membangun pertahanan laut yang dimulai dari masyarakat maritim. Dengan terbentuknya Lantamal Pacitan ini, setidaknya kehadiran TNI Angkatan Laut akan bersineksi dengan aparat pertahanan maupun keamanan yang ada di Pacitan, baik TNI maupun Polri, serta pemerintahan sivil yang ada di sini. Sehingga diharapkan kehadiran Lantamal Pacitan di tengah-tengah masyarakat Pacitan ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan situasional yang kondusif, situasional yang kondusif, melaksanakan pengawasan terhadap perairan Indonesia yang berada di sebelah selatan, yang cukup terbuka ini. Selain itu, nantinya Lantamal Pacitan juga bertugas untuk melaksanakan dukungan operasi, dukungan logistik, dan administrasi, serta dukungan khusus kepada satuan-satuan di wilayah kerja Lantamal Pacitan yang meliputi Kabupaten Pacitan, Tulung Agung, dan Kabupaten Trenggale. Edwin Aji, CTV